Kali ini kita akan membahas Happy Duty Gas Race Booker, atau kita bilang penanak nasi dengan kapasitas besar. Memasak beras dengan cara di steam atau penguapan air panas, sehingga nasi lebih empuk dan pules, dan nasi tidak akan gosong dan berkerak. Unit ini bisa untuk mengukus seperti bakpau, binsum, jagung, dengan menggunakan perforated tray atau nampan berlubang. Unit ini mempunyai fitur body stainless. Handle pintu yang kokoh, sudah dilengkapi dengan tray dengan ukuran 40 x 60 cm. Water level untuk memudahkan mengontrol air yang ada di dalam tanki, timer, Indikator lampu untuk timer, dan indikator air kosong, dan memiliki dua knob, api besar dan api kecil. Roda agar mudah menggeser ke kanan atau ke kiri, tongkat penyulut api untuk memudahkan menyalakan api. Untuk tipe RSC-8 ini mempunyai dimensi panjang 700, lebarnya 700, dan tingginya 1300 mm, dan mempunyai kapasitas memasak 32 kg, atau kapasitas porsi 178 orang, dan mempunyai daya gas 15 kW. Lama waktu untuk memasak, 40 sampai 60 menit, dan unit ini mempunyai 8 tray. Ini mempunyai berat 85 kg. RSC-12 ini memiliki dimensi panjang 690, lebar 700, dan tinggi 1640 mm. Unit ini memiliki tray 12 tray, kapasitas memasaknya 48 kg, atau kapasitas porsi 268 orang. Daya gasnya 15 kW, dan untuk lama memasaknya 40 sampai 60 menit. Dan unit ini mempunyai berat 146 kg. Oke, waktunya kita demo. Kedua mesin ini mempunyai fungsi yang sama, kita akan mendemokan tipe yang kecilnya, RSC-8. Kita akan menjelaskan fungsi-fungsi knop yang ada di RSC-8 ini. Ignition valve untuk api kecil, main gas valve untuk api besar, viewing window untuk melihat api, non-rinsing ini untuk menyulut apinya, water level, ada tamer, indikator lampu tamer, indikator air, di sini ada kran untuk pembuangan, di sini ada navel untuk selang gas, kita akan mengonekkan airnya. Kita pasang navel airnya. Pasang selang airnya. Kita colokkan adapternya. Lobangnya ada di sebelah kiri pojok. Kita colokkan adapternya. Nah, ketika lampu alarm ini menyala, berarti si air belum masuk. Kita akan nyalakan airnya. Kita lihat di sini. Si air sedang mengisi. Nah, kita bisa lihat lampu indikator air kosongnya sudah mati, berarti tandanya air sudah mengisi. Dan kita bisa lihat di sini water levelnya. Airnya sudah mulai penuh. Nah, ketika air sudah penuh, dia akan otomatis mati. Kita akan tutup. Kita pasang selang gasnya. Kita kencangkan. Apple-nya. Stock lemon-nya. Kita ambil tongkat, menyurut apinya. Di sini ada keran untuk buka gas. Kita buka. Kita putar knob-nya. Sehingga gas sudah keluar, kita nyalakan apinya. Kita masukkan ke lubang-nya. Kita putar. Dan mencari atau api kecil. Api kecilnya sudah nyala. Lepas. Kita nyalakan api besarnya. Nah, api besar sudah nyala. Sekarang kita menunggu pemanasan airnya. Sekitar 15 menit. Sembaring mungu kita akan siapkan berasnya. Kita akan keluarkan lampannya. Kita tutup kembali. Beras 1 liter dan air 1 liter. Siap untuk kita masak. Sebelum kita masukkan berasnya ke dalam, kita matikan api besarnya dulu. Kita buka pelan-pelan. Tahan. Tahan. Sampai wap-nya. Sedikit. Lalu sudah sedikit. Kita buka. Kita masukkan berasnya. Kita kunci. Kita nyalakan api besarnya. Di sini kita akan putar timer-nya di 40 menit. Lampu timer sudah menyala. Kita akan menunggu sampai matang. Nah, kita lihat di sini timer-nya sudah mati. Tandanya si nasi sudah matang. Kita matikan api besarnya. Kita buka tuas pintunya. Secara pelan-pelan. Tahan sedikit. Seperti ini. Biarkan huap keluar dulu. Kira sudah huap semua. Lalu dibuka. Nasi-nya matang sempurna. Matang semua. Sangat bagus. Lalu dibuka. Turun-nya matang. Terima kasih.